Kestabilan air dalam kolam terpal bisa dilihat dari kebersihan, kejernihan, volume, dan juga suhu. Semuanya itu menjadi faktor penting bagi keberhasilan membudidayakan ikan air tawar, tak terkecuali pada ikan koi. Rangka kolam terpal dan bahan terpal apapun akan membuat suhu air semakin stabil. Praktek budidaya ikan koi menjadi topik atau tema yang menarik untuk dipelajari, terutama bagi kamu yang suka memelihara ikan koi di rumah. Ikan ini adalah jenis ikan yang bercorak warna-warni sehingga sangat indah saat dilihat. Biasanya budidaya ikan koi hanya dilakukan di kolam semen yang memang membutuhkan lahan cukup luas dan juga sifatnya permanen. Bagi yang memiliki lahannya, tentu bisa langsung memulai pembudidayaannya. Berbeda dengan sebagian lainnya yang tidak mempunyai lahan atau tempat tinggalnya sempit. Lalu apa solusi yang bisa dilakukan jika hanya memiliki lahan sempit tetapi masih ingin membudidayakan ikan koi? Salah satu solusi yang efektif yaitu melakukan budidaya ikan koi di kolam terpal. Nah bagaimana membudidayakan ikan koi di kolam terpal? Silahkan simak urayan di video berikut ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Nah yang pertama adalah menyiapkan kolam terpal ikan koi. Karena pembudidayanya menggunakan kolam terpal, maka kamu harus menyiapkan terlebih dahulu untuk kolamnya. Perlu diingat bahwa besar kecilnya kolam terpal harus disesuaikan dengan lahan tempat penyimpanan kolam terpalnya, serta jumlah ikan koi yang akan mengisi kolam tersebut. Sementara itu, kolam terpal bisa diletakkan di dalam maupun di luar rumah. Yang penting bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Dalam arti, terjaga dari hewan predator maupun tangan-tangan usil manusia atau pencuri. Selain itu, kolam terpal juga harus terjaga dari pergantian cuaca dan suhu ekstrim yang bisa mempengaruhi ikan koi di dalamnya. Sebagai contoh, berikut adalah kolam terpal ikan koi yang dimiliki oleh puri garden koi. Nah, di sini kolam terpal memiliki diameter 4 meter dengan konstruksi di bagian bawah terdapat fondasi dari semen dan sudah dipasang pipa pembuangan. Kemudian untuk bagian samping menggunakan karpet talang dan juga wermes. Dan untuk bagian dalamnya tentu menggunakan terpal. Pada bagian filter, kita menggunakan 2 ember yang masing-masing digunakan untuk filter kimia dan juga biologis. Selain itu, di sini kita juga menggunakan aerator untuk suplai oksigen ikan koi. Bagian atap kolam terpal ikan koi, kita menggunakan kerang kagal volume dan juga plastik UV. Yang kedua adalah penyiapan indukan koi. Jika kamu sudah memiliki indukan koi, maka bisa langsung meminjahkannya sendiri. Nah, jika belum memiliki indukan koi, kamu dapat membelinya terlebih dahulu dan melakukan peminjahan. Jangan lupa untuk memilih indukan koi berkualitas agar dapat menghasilkan anakan yang berkualitas juga. Terkait pemilihan indukan koi yang berkualitas, kamu dapat menontonnya di video lain. Oh iya, jika kamu belum dapat melakukan peminjahan sendiri, kamu juga bisa membeli bibit koi secara langsung ke petani koi, dengan harga yang cukup murah dan juga berkualitas. Yang ketiga adalah terkait perawatan ikan koi di kolam terpal. Untuk perawatan ikan koi dalam kolam terpal sendiri, yang pertama adalah masalah pemberian pakan. Nah, untuk pemberian pakan, teman-teman dapat melihatnya di video lain. Karena kita menggunakan campuran obat untuk pencegahan penyakit pada ikan koi. Kemudian yang kedua adalah pengurasan filter. Nah, filter yang dikuras adalah filter kimia dan dikuras 4 hari sekali agar kualitas air pada kolam terpal tetap terjaga. Yang ketiga adalah pengurasan air pada kolam terpal. Air pada kolam terpal kita kuras setiap hari. Pada saat musim kemarau, air pada kolam hanya dikuras sebanyak 20% saja. Sedangkan pada musim hujan, air dikuras sebanyak 50%. Pengurasan ini dilakukan untuk menjaga suhu kolam dan menjaga kualitas air pada kolam. Sebelum kamu memutuskan untuk membudidayakan ikan koi dalam kolam terpal, kamu harus mengetahui kekurangan dan kelebihannya terlebih dahulu. Berikut adalah kelebihan membudidayakan ikan koi di dalam kolam terpal. Yang pertama adalah kondisi air lebih stabil. Kestabilan air dalam kolam terpal bisa dilihat dari kebersihan, kejernihan, volume, dan juga suhu. Semuanya itu menjadi faktor penting bagi keperhasilan membudidayakan ikan air tawar tak terkecuali pada ikan koi. Rangka kolam terpal dan bahan terpal apapun akan membuat suhu air semakin stabil. Ikan koi membutuhkan waktu untuk merasa tenang agar dapat berkembang dengan baik. Selain itu, kolam terpal juga akan menjaga kesterilan dan juga kebersihan kolam. Yang kedua adalah perawatan kolam lebih praktis dan juga cepat. Meskipun kolamnya terbuat dari terpal, tetap harus dibersihkan dan dikeringkan secara teratur. Hal tersebut bertujuan untuk membersihkan kolam dari bakteri dan bibit penyakit hingga bagian yang sulit dijangkau. Mulai dari pengurasan, pembersihan terpal hingga pengeringan paling cepat bisa dilakukan dalam sehari saja. Berbeda jika menggunakan kolam semen yang sudah permanen, tentu prosesnya lebih lama, yaitu sampai berhari-hari. Yang ketiga adalah proses pemanenan jauh lebih cepat. Ukuran kolam terpal yang cenderung tidak besar akan membuat proses panen menjadi lebih mudah. Hal lain yang juga membuat panen lebih mudah adalah dasar kolam akan mengandung lebih sedikit lumpur jika dibandingkan dengan material lainnya. Yang keempat adalah dapat memberikan keuntungan lebih besar. Jika dibandingkan dengan membudidayakan ikan koi di kolam semen, melakukan budidaya ikan koi di kolam terpal akan membuat kamu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan juga berlipat. Seperti yang kamu tahu, ikan koi membutuhkan perawatan khusus dengan biaya yang tinggi. Daripada biaya produksi semakin bertambah karena kamu menggunakan material lain dari semen atau yang lainnya, ada baiknya kamu berhemat dengan melakukan budidaya ikan koi di kolam terpal. Sedangkan kekurangan membudidayakan ikan koi di kolam terpal adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu mengganti terpal secara teratur. Penggantiannya dilakukan jika kondisi terpal sudah rusak atau sobek-sobek. Otomatis, kamu harus membeli plastik terpalnya lagi. Semakin banyak kolam terpal yang kamu miliki, plastik terpal yang dibutuhkan juga lebih banyak. Dengan begitu, uang yang dikeluarkan juga lebih banyak pula. Yang kedua adalah rentan terhadap hewan predator. Bukan hanya hema dan juga bibit penyakit saja yang harus kamu waspadai saat membedidayakan ikan koi di kolam terpal. Kamu juga harus mewaspadai hewan-hewan predator yang siap memangsa para ikan koi. Misalnya saja, kucing, tikus, dan lain sebagainya. Apalagi kamu membedidayakannya di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Biasanya, hewan seperti kucing dan tikus banyak berkeliaran, sehingga kamu harus mewaspadainya. Nah, itulah sedikit ulasan mengenai budidaya ikan koi di kolam terpal. Bagi kamu yang tertarik, silakan untuk mempraktekannya. Kamu juga bisa bertanya apapun di kolam komentar. Semoga video ini menginspirasi dan juga bermanfaat untukmu. Jika kamu suka video ini, jangan lupa klik like dan juga share ke teman-teman lainnya. Terima kasih telah menonton!